Saya akan melisiknya eksklusif. Saya ingin memperlihatkan pada Anda, saudara, bagaimana contoh akun yang telah ditegur oleh polisi virtual. Boleh ya, General? Boleh. Ini, Mas. On form setujuan. Ya, on form setujuan. Jadi, ada tahapannya. Kalau kita lihat kan ada 1, 2, 3. Ini kan sudah keterangan saksi ahli. Iya. Sudah keterangan saksi ahli. Kemudian akun sebelah kiri. Lanjut. Kemudian di beberapa. Oh, ini contohnya ini. Ini contohnya. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Tapi saya harus memblur ya, beberapa yang menurut saya sensitif untuk kemudian ditampilkan di televisi. Saya nggak akan membacakan lengkap, saudara. Tentu ini terkait dengan Sarah. Jadi, saya akan blur. Orang, titik-titik. Ya, ini terkait dengan suku ini ya. Itu terkenal sombong, licik, dan egois. Itu makanya daerah. Ya, ini titik-titik. Konflik terus. Datang ke Indonesia, membawa budaya titik-titik. Efeknya Indonesia jadi bodoh dan picik. Ini yang kemudian terkait dengan ujaran kebencian suku agama ras. Ya. Kebencian suku ini ya. Ya, lanjut. Kemudian, contohnya ada selamat siang, semoga siap selalu. Tahap satu. Ini tahap duanya. Kita sudah siapkan. Oh, ini diperingatkan oleh anggota di sini ya? Ya, ini format. Oke. Jadi, sebelum mereka mengeluarkan, itu ada beberapa approval. Mulai dari kanitnya sampai ke tingkat wadir. Oh, ini adalah jawaban dari polisi. Nanti yang mana yang dikirim, ini akan... Enggak, dua-duanya akan dikirim. Oh, dua-duanya dikirim. Kan peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, kan ada approval. Oh, oke. Dari kanitnya sampai atas. Jadi, bukan subjektif anak-anak dapat, langsung bisa kirim. Oke, oke, oke. Jadi, approval-nya lah. Nah, saya kasih contoh. Oh, ini... Direct message. Oh, jadi personalized ya? Betul-betul personal ya? Iya. Karena itu kan privacy, mas. Oke, oke, oke. Ya, aip orang kan kita nggak bisa umbar-umbar begitu. Betul, betul, betul. Nah, ini salah contoh-contohnya. Dikirim ke direct message. Ya, kita nggak bisa sebutin orangnya ya. Betul, betul, betul. Langsung. Dia langsung bilang, jadi interaktif, mas. Iya, iya. Baik, Pak. Maaf. Baik. Artinya sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat budaya yang beradab dulunya, mas. Walaupun isi tweet-nya itu sebenarnya kalau kita lihat luar biasa. Oh, kalau kita lihat kan luar biasa. Luar biasa. Mas Emang juga kita nggak bisa buka lah. Tapi ternyata kalau diingatkan, bisa. Oke. Bayangkan mas, kalau kita ingatkan satu orang satu-satu, kan lama. Iya. Tapi kita berbuat baik tuh kuncinya apa? Sabar. Saya bacakan dulu. Iya, iya, iya. Bacakan, silahkan. Benar ya. Jadi ini disampaikan konten Twitter Anda yang diunggah pada tanggal sekian-sekian-sekian jam. Sekian, udah jelas ini ya. Iya, iya. Teridentifikasi sebagai ujaran kebencian. Mohon kerjasamanya untuk mengoreksi konten media sosial saudara-saudari tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam, 1 hari. Setelah pesan saudara terima. Salam presisi. Oke, lalu kemudian dijawab. Baik Pak, maaf. Sudah saya hapus tweet tersebut. Yang saya maksud adalah ucapan tersebut adalah oktum yang melanggar, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Secara psikologi, lihat Mas. Begitu dia keluar, dia minta maaf. Iya. Kedua, terakhir dia minta maaf. Artinya apa? Masyarakat Indonesia punya potensi baik kok. Dua kali minta maaf. Dua kali minta maaf dari keluarga. Dan kalau sudah minta maaf, selesai? Selesai. Close case. Saya tidak bisa, saudara, mendekati satu persatu karena memang ini banyak rahasia yang kemudian ada di sini. Betul ya, General? Iya, Pak. Jadi ada sedang melakukan profiling, ada juga kemudian sedang melakukan proses komunikasi dengan persangkutan. Jadi harus banyak yang saya belur. Kalau seandainya ada kasus ujaran kebencian terkait Sara, lalu kemudian diberikan peringatan oleh polisi virtual, lalu kemudian selesai. Tidak dilanjutkan kasusnya. Kalau dia tidak mau hapus. Panggil resmi. Berkas. Panggil resmi itu bahasanya tangkap. Saksi. Kalau pengembanggilan saksi. Panggil saksi, oke. Kalau ditangkap, tidak pengembanggilan saksi. Kalau dipanggil saksi, tidak membawa, ya artinya surat perintah membawa. Surat perintah membawa, itu tulisannya surat perintah membawa. Tapi kalau yang biasa dikenal, penangkapan lah gitu ya. Dan saudara, untuk memverifikasi apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak, polisi tidak sendirian. Tapi ada ahli bahasa, ahli kebijakan publik. Ahli apa lagi, Jendro? Sosiologi hukum. Silahkan, kalau mau ditanya langsung silahkan. Oke, oke. Ini ada ahli bahasa misalnya. Pak Andika? Pak Andika bisa mendengar saya? Iya. Pak Andika ini, jadi ikut memverifikasi adanya ujaran kebencian misalnya terkait Sarah. Misalnya seperti itu, dalam program polisi virtual. Jadi apa yang dicek Pak Andika? Misalnya apa? Iya. Di dalam pangkapan ini, misalnya yang ditontokkan, ini ada cemoh kasar Pak. Haa. Ada cemoh kasar dan kalau dilihat ini kan diutarakan dalam bahasa Sunda. Oke, oke. Jadi ini ada labelisasi negatif. Oke. Labelisasi negatif dan setelah piswa juga dihidangkan. Kita puji umat Islam. Oke, oke. Tentu saja pernyataan-pernyataan seperti ini dapat memicu, pernyataan yang dapat memicu sikap pengumuman dan keujian berdasarkan syarat yang dihasilkan. Kita sedang menyesal. Baik. Dan verifikasi dilakukan oleh Pak Andika dan kemudian disampaikan hasil verifikasinya ke tipit siber, Polri. Iya. Oke, baik. Selesai dari sini, kita mengecek administrasinya semua. Oke. Jadi ada tim kombes di bawah syber yang mengecek sebelum terakhir, upaya terakhir dilakukan. Oh. Ini kita bisa lihat ya. Jadi semacam gelar perkara ya? Iya, gelar perkara. Oke. Ini langsung. Ini kompis dari sebesar polisi. Ya, kombes di sana dua, setiap piket. Hari kan dua piket. Iya. Pak Enggar sama Pak Oki, ini staffnya. Oke. Jadi sebelum kita DM, masuk ke sini dulu. Jadi sesungguhnya teguran itu ketika sudah disampaikan. Kasihnya sangat panjang sekali, Mas. Dan itu sudah proyekstisi ya ketika misalnya disampaikan. Sudah disampaikan, sudah ahli semua. Jadi kita cukup apresiasi sama beliau-beliau. Iya, iya, iya. Kecuali kalau seandainya sebelum dikirimkan surat, lalu kemudian yang bersangkutan meminta maaf, tidak sampai kemudian ada gelar perkara seperti itu. Oh, iya. Bukan mau minta maaf, dia sudah turunkan beritanya. Take down, hapus. Hapus, ya sudah. Selesai, ya? Selesai. Iya. Saya ingin tahu, Jenderal, ketika kemudian nanti prosesnya tidak mau menghapus, hapus, kemudian dia merasa bahwa, ah, saya anonim, anonim kok. Kan nggak usah takut, karena saya nggak pakai akun, saya pakai akun samaran. Gimana polisi bisa tahu? Gini. Tapi jangan jawab dulu, Jenderal. Oke. Saya ingin menunjukkan pada Anda, Sudara, ketika orang yang kemudian tidak mau menghapus, maka ada proses pemanggilan, klarifikasi, mediasi, dan interogasi. Boleh saya lihat ruang interogasinya, Jenderal? Oh, boleh. Eksklusif, Sudara, di Aiman. Kita lihat dari sini. Oke, oke. Kita bisa lihat tuh. Nanti kita ke sana. Iya, iya. Nih, orang dari sana nggak bisa lihat kemari. Kaca satu arah, ya? Iya. Oke, oke, oke. Teknik modifikasi kuasa. Saya akan ngelisiknya eksklusif.